Tahun Baru Islam merupakan hari peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut terjadi pada satu Muharam yang menandakan Tahun Baru pada kalender Islam atau Hijriah. Perayaan pergantian tahun dalam kalender Islam ini diselenggarakan dengan meriah dan penuh sukacita. Yuk kita bahas 5 tradisi unik di Indonesia spesial merayakan Tahun Baru Islam. Yang pertama ini udah pasti gak asing lagi buat kita, yaitu ada tradisi pawai obor. Pawai obor ini seperti sudah jadi kewajiban setiap pergantian Tahun Baru Islam di berbagai daerah. Walau kabarnya tradisi ini berasal dari Jakarta. Anak-anak hingga orang dewasa beramai-ramai untuk berkeliling kampung sambil membawa obor dan melantunkan solawat. Nah tentu ritual ini menciptakan suasana meriah dan hangat penuh pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada upacara tabot dari Bengkulu. Tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bengkulu saat menyambut Tahun Baru Islam ini juga didedikasikan untuk mengenang kepahlawanan dan kematian dari Hussein bin Ali Abu Talib yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Tata cara dan tujuan tradisi ini mirip dengan upacara Karbala di Iran. Upacara ini dibawa oleh penyebar agama Islam dari Punjab, India ke Indonesia pada saat masa penjajahan Inggris. Tradisi upacara tabot di Bengkulu syarat akan aspek ritual dan juga non-ritual. Upacara ini hanya boleh dilakukan oleh keluarga yang berketurunan tertentu dan memiliki ketentuan lainnya. Sedangkan cara yang non-ritual dapat diikuti dan dilakukan oleh siapapun. Selain itu, masyarakat percaya bahwa jika mereka tidak melakukan tradisi ini, maka akan tertimpa musibah atau malapetaka. Yang ketiga ada Leduksuro yang berasal dari Magetan, Jawa Timur. Saat menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat Magetan melaksanakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang diakini dapat membawa rezeki. Leduksuro dilaksanakan mulai dari satu minggu sebelum Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Jawa. Tradisi ini dilakukan dengan lomba lesung beduk yang diikuti masyarakat sekitar, serta dimeriahkan dengan cara lain seperti tari tradisional jalak lau, wayang kulit, reok, dan lainnya. Tradisi ini diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Cara Leduksuro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Yang selanjutnya itu ada tradisi bubur suro yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Nah, kebanyakan tradisi dilakukan pada malam 1 Muharam kan? Tradisi bubur suro ini justru dilaksanakan pada tanggal 10 Muharam. Kegiatan ini berupa membuat bubur merah dan bubur putih yang disajikan secara terpisah. Maknanya adalah simbol keseimbangan antara kebaikan dan keburukan sekaligus harapan untuk kehidupan yang seimbang menuju tahun berikutnya. Yang terakhir dan cukup mengundang kontroversi adalah ngumbah keris atau mencuci keris yang menjadi tradisi masyarakat Jawa dalam menyambut tahun baru Islam. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan di bulan-bulan suci dan dianggap sakral. Bulan suro dianggap bulan keramat yang dapat menambahkan kekuatan gaib dari keris tersebut. Tradisi ini juga kerap dianggap musyrik bagi umat Islam karena seolah jadi menuhankan kerisnya dan menganggap barang mati dapat memberikan kekuatan gaib. Nah, itulah dia beragam tradisi tahun baru Islam di Indonesia yang jadi bukti nyata kekayaan budaya juga semangat religius yang kuat di tengah masyarakat. Kalau di daerah kalian biasanya ada ritual atau tradisi apa nih? Tulis di kolom komentar ya. See you in another story.